Musik Saya berada di Manukwari, Papua dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi mengenai mendidik anak Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Kau Kau dan Leman D yang berjudul Dependent Experience Brain Plasticity jadi berbicara mengenai plastisitas otak bahwa otak itu plastis maksudnya bisa dibentuk dibangun sebagai respon atas stimulan-stimulan khususnya yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pribadi jadi misalnya pengalaman bagaimana dia diajak orang tuanya dengan bagi antusias dan senang ke suatu tempat keingin tahuannya wah terkobar luar biasa pengalaman bagaimana dia dengan senang hati berlatih musik bagaimana dia punya teman lingkungan yang antusias dan berbagai hal lain yang kita akan pelajari dalam kaitan sudut pandang aplikasi parenting berdasarkan konsep-konsep soal plastisitas otak plastisitas otak adalah hasil dari kapasitas intrinsik otak untuk mengenali efek pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai makhluk hidup untuk mulai belajar dan menyimpan memori sehingga pengalaman respon terhadap stimulus otak melalui sebuah pengalaman sebagai sepacam survival spirit gitu ya tapi juga untuk sebenarnya memform membentuk otak membangun jaringan jutaan jaringan neuronal menurut konsep plastisitas otak maka otak itu akan hebat orang akan berkembang kalau banyak-banyak belajar dari pengalaman pengalaman-pengalaman itu akan menjadi stimulan bagi pertumbuhan otaknya karena itu banyak-banyakin aja anak pengalaman bahkan anda disini pengalaman pengalaman pernah ikut sanggar pengalaman ikut klub pecinta alam pengalaman pernah naik gunung pernah ke dano pengalaman pernah jalan-jalan sendirinya asar kesana kemari menggunakan kem adventure spiritnya muncul pengalaman dia pernah ikut organisasi sosial maka kecerdasan sosialnya muncul jadi bukan teori mengenai kecerdasan sosial teori sosial masyarakat enggak terjun langsung dalam pengalaman pengalaman berpolitik pengalaman organisasi pengalaman bisnis pengalaman wah banyak sekali pengalaman ini merupakan stimulan bagi otaknya otaknya meresponi efek untuk memenuhi dasar kebutuhan hidupnya oh dia mau berhasil dia mau sukses dia mau diterima dia mau merasa bahagia maka pengenalan pada efek-efek kebutuhan dasarnya sebagai manusia tentu kebutuhan dasarnya sendiri meningkat tapi pengalaman itu yang akan membuat otaknya berkembang menyusun jaringan-jaringan antar neuron baru jaringan neuronal mengenai sebuah fungsi tertentu kegunaan tertentu minat bakat tertentu sehingga otaknya berkembang terbentuk menjadi luar biasa saya dikenal sebagai pemilik PT Ifadasiat atau MLM Ifadasiat saya juga pemilik dari PT Indonesia Animasi Teknologi PT Happy Holikid dan Sekolah Happy Holikid tapi mereka mengenal pendidikan saya sebagai insinur pertanian saya magister pendidikan jadi orang bertanya loh Pak Bapak ini dapat otak dagang dari mana kok semuanya didagangin dagang buku, sepatu semuanya kosmetik, batik saya jadi ingat bahwa ayah saya yang tidak belajar mengenai plastisitas otak tapi dia karena keadaan ekonomi yang memaksa dari kecil SD saya sudah jualan es lilin jualan kantong plastik wah untuk menambah uang saku membuat strom aki di rumah usaha itu lalu membantu orang tua bekerja pengalaman-pengalaman pengalaman ikut sanggar lukisan dan bukan hanya melukis jualan lukisan sepanjang hidup saya ternyata penuh dengan pengalaman dagang maka sekarang saya tidak heran ketika belajar buku plastisitas otak saya dagang banget kenapa? karena saya penuh dengan pengalaman dagang nah tapi saya membekali diri dengan ilmu pendidikan lalu terjun dalam dunia pendidikan saya belajar mengenai sosial saya terjun dalam dunia sosial dan juga mengabdi pada masyarakat lewat keagamaan tapi saya yakin otak dagang saya dipentuk gitu ya walaupun bapak saya guru kakek saya petani tujuh turunan ke atas tidak ada pedagang tapi otak yang plastis yang bisa dibentuk ini ternyata dibentuk dengan kuat dan mudah lewat pengalaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati